Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, terutama pada bidang tim pengawasan obat hewan, terus bergerak meski di tengah pandemi COVID-19. Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan. Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Bali di Kabupaten Kota, bersama Asosiasi Obat Hewan Indonesia atau ASOHI Cabang Bali di Tres Krimsus Polda Bali, BPNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta Perhimpunan Profesi atau PDHI Cabang Bali terus melakukan sidak dan pembinaan. Tujuan pelaksanaan ini untuk memastikan penggunaan dan peredaran obat hewan di masyarakat layak untuk digunakan dengan peredaran yang telah memenuhi syarat teknis dan peredarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih di tengah pandemi COVID-19. Penggiatan pengawasan peredaran obat hewan menyakutkan di dalamnya adalah menyimpan, menggunakan, dan menyedarkan obat hewan. Ini kita terus kita lakukan melalui tim, tim yang terdiri dari unsur Dinas Terhaib, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Dan Dinas Kabupaten dan Ketahanan Pertanian, di sana juga ada unsur dari Resistensus Pertanian Bali, kemudian PPNS, Asofi, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, dan PDHI. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa obat hewan yang beredar di masyarakat, di unit-unit pelayanan masyarakat ini layak beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengawasan peredaran obat hewan ini dilakukan agar obat hewan yang beredar di masyarakat terjaga kegunaannya, mutu, dan keamanannya, terdaftar dan tepat dalam pemakaiannya, dan hal ini sangat penting dilakukan mengingat jika terjadi pelanggaran dalam penggunaan hewan, akan sangat berbahaya khususnya pada hewan. Ternak produksi yang berdampak pada kesehatan manusia, terkait adanya presidu bahan obat hewan pada daging. Kade Santosa, Kompas Dewata.